Halo teman-teman semua bertemu lagi bersama saya di channel Depo Oficial baik pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara live streaming menggunakan OBS yang sudah teman-teman install di PC atau di laptop teman-teman semua nah ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi diantaranya yaitu untuk connection internet yang stabil dan juga perangkat-perangkat tambahan jika ingin ditambahkan seperti kamera ataupun perangkat lainnya yang mendukung dari live streaming sobat semua baik langkah pertama sobat teman-teman silahkan buka dulu akun Facebook teman-teman semua ya buka aja di profil teman-teman semua disini setelah itu teman-teman silahkan install pastiin install OBS studionya dan jika sudah terinstall OBS studionya teman-teman semua silahkan buka dulu seperti ini tampilan awal OBS terbaru lalu di bagian sumber teman-teman sumber silahkan tambahkan yang namanya tangkapan layar seperti itu teman-teman ini dia tangkapan layar kita oke aja lalu setelah itu teman-teman tambahkan lagi yang namanya tangkapan audio nah penangkap audio ini berfungsi untuk ketika kalian ingin melakukan live streaming maka suara itu bisa akan terdengar di Facebook Facebook teman-teman yang yang sedang melakukan live streaming setelah ini teman-teman kalau ingin menambahkan kamera itu bisa kita tambahkan kamera di bagian perangkat penangkap video seperti itu oke jadi bisa seperti ini ya teman-teman oke kalau tidak ingin pakai itu boleh itu bisa dihapus nanti dan kalau untuk ingin live streaming itu menggunakan video-video lama atau video lainnya gitu ya itu teman-teman bisa tambahkan yang namanya sumber media atau sumber video juga bisa sumber media itu juga bisa jadi bisa ditambahkan seperti ini nanti kita bisa tinggal pilih ya berkas lokal di telusuri nanti bisa kita masukin Oke karena kita ini menggunakan platform Facebook maka langkah selanjutnya adalah ini akan saya hapus dulu sumber medianya dan kameranya maka langkah selanjutnya adalah teman-teman masuk ke bagian Facebooknya dulu oke di sini silahkan klik video secara langsung lalu lakukan siaran langsung dan kita harus mengambil kode unik pada eh kunci dari streamingnya teman-teman untuk kunci streaming itu selalu berubah ya setiap kali kita mau eh streaming itu bakal berubah jadi untuk itu kita kembali ke bagian OBS lalu pilih pengaturan di pengaturan teman-teman cari yang namanya streaming ini di bagian sini tampilkan dulu ini dihapus ya ini dihapus lalu kopaskan copy yang kode yang telah kita copy tadi lalu pilih terapkan dan pilih oke nah seperti ini teman-teman semua maka kita sudah bisa mulai untuk live streamingnya untuk memulainya teman-teman langsung aja pilih live streaming ya mulai video streaming Oke hubungkan dan nanti akan muncul notifikasi di posisi seperti ini ini ya temannya akan muncul seperti ini maka teman-teman sudah lengkapi dulu lengkapi dulu detail dari buat video streaming lengkapi dulu ya detailnya lengkapi ini entah apa misalnya mau main game contohnya MMBB ya atau yang lainnya itu bisa teman-teman sesuaiin setelah itu setelah lengkap lalu jangan lupa di sini kita tambahkan deskripsi nya jadi dia minta tambahkan deskripsi ya teman-teman oke kita isi dulu semuanya setelah itu setelah deskripsi itu disi maka akan muncul kode tombol sarankan langsung setelah itu kita dikasarkan langsung dan kita sudah bisa secara langsung Nah jadi teman-teman untuk misalnya kalian ingin main game ya ah guningin main game maka bisa gunakan sumber eksternal dari handphone teman-teman ataupun eh langsung main game di komputer telepon teman-teman semua Oke teman-teman begitulah tips simpelnya bagaimana cara menggunakan OBS live streaming di Facebook dengan menggunakan OBS Oke semoga pilih berenpaan sampai bertemu lagi di video selanjutnya hanya di channel di Paukusial untuk menghentikannya teman-teman cukup pilih berhenti streaming maka secara otomatis streaming di Facebook juga akan ikut terhenti eh dan sia